Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berita hangat saya bacakan dari media republita.com dengan judul Puan kesal kunjungan ke daerah tak disambut gubernur saya ini Ketua DPR tidak bangga pada saya Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan kekesalannya ada gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat kunjungan ke daerah kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan jemput saya ngurusin saya secara positif ya ujarnya kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kayak begitu justri yang ngurusin saya gubernur lain ujar Puan saat memberikan arahan dalam rapa koordinasi tiga pilar PDIP di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dilansir terkini.id Kamis 10 Februari 2022 Puan bertanya-tanya dalam hatinya kenapa bisa ada gubernur seperti itu padahal kata Puan ia merupakan Ketua DPR ke-23 sejak tahun 1945 Hai kenapa gitu loh ini kan jadi pertanyaan kok bisa gitu saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 1945 setelah ada menjabat DPR-DPR itu saya Ketua DPR ke-23 ujar Puan ke daerah ketemu kepala daerah kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya kayak malas-malasan sebutnya bikin keselkan kata Puan dihadapan kader PDIP Sulawesi Utara baik eksekutif legislatif dan pengurus struktur partai Hai spontan para kader mengatakan diganti Hai Puan merespon dengan melimpah senyum ia mengatakan berada di kursi sebagai Ketua DPR tidak bisa sendirian ini butuh perjuangan ini perjuangan kita sebagai kelar kebesar PDI perjuangan satu nasional dalam Pilek dan Pilpres itu karena undang-undang menyatakan partai pemenang pemilu lah yang boleh atau berhak mempunyai Ketua DPR RI katanya Oh ya inilah informasi ya kawan jadi Ibu Puan ini Mbak Puan ke daerah tidak disambut Gubernur padahal Ketua DPR RI nah ini yang saya belum tahu kenapa ini mungkin ada saudaraku yang bisa memberikan masukan kira-kira apa alasannya Pak Gubernur ya kan apakah memang ada protab Hai apakah memang ada protab kalau Ketua DPR RI ke daerah harus disambut oleh Gubernur Hai Hai atas cukup disambut oleh Ketua DPRD tingkat satu ah ini kita belum tahu yang jelas bagi saya Oh ya ya ada yang sesuai aturan dan ada yang menurut kebiasaan Hai atau juga tergantung Hai Hai tapi baru kali ini saya dengar kalau ada Ketua DPR RI ke daerah disambut oleh Gubernur baru ya Hai Nah silakan saudaraku mungkin ada masukan terkait kenapa Ibu Puan ini tidak disambut ya Hai Hai Puan kesal kunjungan ke daerah tidak disambut oleh Gubernur Hai Hai tapi entah Gubernur itu apakah dari kader PDIP atau mungkin di Gubernur itu bukan orang partai cuman mungkin karena didukung oleh Hai BDP ya kita belum tahu juga Oh ya tapi seperti itulah yang terjadi kena apa alasannya Oh ya semua saja semua baik-baik Oh ya kan apalagi disitu dari kader partai PDIP Hai ngomong kalau bisa diganti Hai apakah Hai seorang Ketua DPR RI bisa mengganti Hai gubernur Hai iya kan karena rantai kemandu nya gubernur kan kepresiden Ya kepresiden kalau nggak salah itu presiden Hai ataukah dari kalau dia dari partai kalau gubernurnya dari partai politik Hai apakah gubernurnya ini bisa diganti oleh partai politik oleh partai tempat dia mencalonkan diri Hai ini juga yang belum tahu Hai tapi yang jelas kalau saya pribadi Oh ya kan kalau ada pejabat-pejabat Hai ya dari Hai pusat ya sekiranya pimpinan di daerah bisa menyambut itu kalau menurut saya Atau mungkin bisa jadi gubernurnya mungkin ada kegiatan lain atau mungkin ada hal-hal yang tidak di bisa ditinggalkan bisa jadi ya Hai Hai kalau saya kalau menurut saya Hai ya untuk terjadi komunikasi sebagai ketika adat adat kebiasaan Hai kalau bisa dan dari pusat ya bisa lah gubernur mungkin ya paling tidak ngobrol-ngobrol Hai mungkin siapa tahu ada yang mau disampaikan Nah itulah kalau itu menurut saya ya Hai Hai tapi kalau presiden yang datang ke daerah ya pasti gubernur hadir pasti Hai kalau kutu DPRRI mungkin yang seharusnya yang jumpa ya Hai mungkin kutu DPRD tingkat satu kali kalau provinsi Hai ya kan kalau kabupaten kutu DPRD tingkat dua mungkin begitu kali irarkinya ya ya sama lah kami waktu kalau di di tentara Hai kalau ke pelastap angkatan darat datang ke suatu wilayah Hai misalnya ke provinsi otomatis panglima kodam pasti hadir dan biasanya satu paket itu panglima kodam Hai dengan kapolda biasanya begitupun kalau kapolda di daerah biasanya ditemani disambut oleh kapolda maupun pangdam itu biasanya seperti itu Hai karena ini adalah suatu kebiasaan yang positif tapi kalau ketua DPR ke daerah saya belum tahu ya kenapa baru kali ini ada kok gubernur yang tidak mau menyambut nah kita belum tahu alasannya tapi semua ga semua baik-baik saja bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka enkairi harga mati terima kasih terima kasih